Hai maju mundurnya sudah bisa ya di sini jumpa kembali ya tentunya bersama channel YouTube sahabat bangunan ya kali ini channel YouTube sahabat bangunan ini ya memperbaiki atau mengganti di saklar bor ya di sini untuk bor bolak-baliknya rusak di sini ya di sini rusak saklar bolak-baliknya rusak jadi kita ingin mengganti ya tentunya mudah-mudahan kali ini sahabat dan teman-teman semua dalam keadaan sihat ya Oke langsung saja ya kita ikuti untuk tutorial atau cara untuk buat mengganti tombol bolak-baliknya ya cuman mundurnya atau kanan kirinya juga bisa Oke bosku yang baru ketemu channel sahabat bangunan baru berjumpa atau baru mampir tentunya jangan lupa ya tekan tombol subscribe ini ya channel sahabat bangunan ya Oke mantap suun lanjutnya pertama-tama ya di sini kita menggunakan ini ya ini ada borges ya borges kita pasang kita gunakan mata obeng ya Oke kita disini dibuka dibuka ya setelah lepas semua bautnya baru kita buka di sini ya Oke sudah terbuka di sini sudah kebuka ya Nah di sini saklarnya ini ya kita baru kita kita baru tentunya beli baru di sini harganya Rp45.000 ya sahabat dan teman-teman jadi kalau untuk berusak tidak bisa bolak-baliknya jangan dibuang atau enggak usah ribet-ribet ya kita service kita bongkar sendiri aja ya tentunya Oke bersama-sama kita lihat ya di sini kita lepas bagian sini kemudian disini ada lubang dua ya tentunya ini untuk masukkan mentel ini kita buka untuk mempermudah ya kemudian kita angkat dan disini itu ada penguncinya ya penguncinya ini kita bisa lihat disini kita gunakan obeng ini untuk membuka untuk arus listriknya ya disini kita buka kita kendorkan ya baru kita lepas perlu kita ingat disini harus kita tandai jangan sampai lupa karena disini cuma dua ya yang masuknya ya di atas dan di bawah ini semua ada kunci-kuncinya setelah kita lepas disini Oke sudah terlepas kita pasang dulu disini biar kita lupa ya di kita samakan disini posisinya kayak gini ya posisinya kayak gini berarti yang disini yang masuk ke sini ini yang kapal warna putih ya agak kemerahan kita buka disini dibuka baru kemudian kita masukkan ya setelah kita masukkan kita kencangkan kembali ya cukup baru kita kendorkan juga yang sebelah sini ya oke sahabat dan teman-teman disini sudah terpasang ya yang perlu kita ingat sekarang kita menuju selanjutnya disini kita samakan ya untuk supaya kita betul-betul benar atau tidak keliru ya posisinya kita cabut satu persatu ya disini baru kita cabut yang disini kita masukkan sebelah sininya kita masukkan sebelah sini sudah masuk ya baru kita lepas kembali yang sebelah sini ya Oke disini sudah terlepas ya kemudian kita pasangkan yang disini disini teman-teman dan sahabat semua ya kita masukkan yang ke bagian sini ya disini ada clip ya skip dimasukkan oke sudah masuk ya kemudian kita posisikan kita ambil yang bagian atas dulu ya kita ambil ini bisa dilepas sahabat dan teman-teman jadi lepas baru kita ambil yang di sini menggunakan obel ya potes pen juga bisa kita buka ya klipnya ini nah disini kita lepas satu-satu aja biar tidak tentunya terpukar ya kita masukkan ke bagian sini ya sahabat dan teman-teman oke sudah masuk kita lepas kembali yang satunya kita masukkan lagi ke sebelah-sebelahnya ya oke sudah masuk juga baru kita lepas sebelah bawahnya kita masukkan ke sini juga tentunya dimasukkan ke bagian sebelah kiri ya oke sudah baru kita lepas kembali kita masukkan sebelah sini oke sudah masuk ya sahabat dan teman-teman tinggal kita pasang di sini ya posisinya kayak gini ya sahabat dan teman-teman kita perhatikan di sini kita rapikan ya kabelnya nah jangan sampai terhimpit atau terkena ya untuk dari kerangka-kerangka bur atau bodi bur setelah kita rapikan kalau kita pasang di sini ya di sini ada kabel di sini kita pasang kabelnya dulu oke setelah itu sudah betul-betul rapi ya di sini kabel sekiranya tidak terkena bodi kemudian baru kita pasang di sini ya kita pasang di sini kemudian langsung kita baut ya sekiranya sudah pas kita baut saja ya ya teman-teman oke 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 cukup tinggal satu ya bautnya oke sudah selesai sekarang kita akan melakukan pengetresan ya Bismillahirrohmanirrohim ya tentunya kita tunjukkan ya di sini Alhamdulillahirrohim di alami sahabat dan teman-teman hidup ya Nah di sini kita pasang dulu ininya nah di sini boleh kita bisa lihat maju mundurnya sudah bisa ya di sini oke hidup kalau di sini putarannya tentu ini kalau dibalikan di sini putar balik oke ya mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan sahabat dari channel sahabat bangunan subscribe tentunya di channel sahabat bangunan ya untuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng dan juga share oke terima kasih ya sahabat dan teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati yes Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton